Terbatasnya pasokan oksigen saat ini memicu dimanfaatkan para spekulan untuk mengeruh keuntungan pribadi. Spekulan atau penimbun kebutuhan penanganan COVID-19 akan dikenakan sanksi tegas. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau Tengku Firdaus memastikan pihaknya akan menindak para penimbun alat-alat kesehatan, termasuk tabung oksigen dan akan diberi sanksi pidana. Sanksi ini sesuai instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia. Kejari Sanggau Tengku Firdaus menambahkan, pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan penelusuran dan memastikan tidak ada penimbunan yang terjadi. Namun apabila ada distributor yang terindikasi melakukan penimbunan, maka akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kepada para pelanggar itu bisa dikenakan undang-undang, bisa dikenakan sanksi pidana terkait undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang bahwa penyakit menular, kemudian dikenakan undang-undang nomor 7 tahun 2014, ini tentang perdagangan, ancaman pidana yang sampai 12 tahun itu terdekat 1 miliar. Sikap tegas diberikan kepada oknum yang mempermainkan alat-alat kesehatan tersebut ditekankannya, karena perbuatan mereka dapat berpengaruh terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat, apalagi dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.